Ya pemirsa, hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Setidaknya saat ini pihak Duk Capil telah merekam 3.125 pemilih pemula. Telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi pihak Duk Capil untuk menyelesaikan daftar potensial pemilih pemula pada pemilu 2024, guna menyukseskan pemilu 2024. Bagaimana tidak setelah penetapan dari KPU Tanja Marat, yakni daftar pemilih tetap sebanyak 234.583 pada 21 Juni lalu. Maka pihak Duk Capil sendiri mendapatkan PR perekaman potensial pemilih pemula sebanyak 6.000 pemilih pemula. Namun seiring berjalan waktu, pihak Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Bahkan hingga saat ini, pemilih pemula yang terdata sistem terdiri dari dua kategori, yakni pemula rekam dapodik dan pemula rekam non-dapodik. Ada pun pemula rekam dapodik berjumlah 2.596, pemula rekam non-dapodik 529, dengan total progres pemula dapodik dan non-dapodik sebanyak 3.125. PLT Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil M. Syafruddin Nur, membenarkan hingga saat ini progres perekaman pemilih pemula berjumlah 3.125. Dengan sisa waktu jelang pemilu 2024, ya pastikan target progres pemilih pemula akan tercapai sesuai aturan. Karena pihak Duk Capil juga rutin melakukan jemput bola maupun yang datang langsung ke kantor Duk Capil Tanja Paran. Sesuai data PDAK DP4, pemula potensial, progres pemula jumlah total yang di awal dari pusat kita 11.358, terbagi dua pemula dapodik dan non-dapodik. Untuk hasil perekaman yang di pemula kita sudah mencapai sekitar 2.827, sedangkan yang non-dapodik 529, jadi total dari perekaman total dari progres pemula itu 3.125 ke saat ini. Sementara Divisi Perencanaan Data dan Informasi M. Ilyas mengatakan, daftar pemilih tetap sebanyak 234.583, dan ini telah ditetapkan sejak 21 Juni lalu. Bahkan ini tersebar di 1.020 TPS, selain itu diakui sinergi antara Dinas Duk Capil dan KPU sangat berhubungan erat, dengan harapan guna mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Untuk KPU Tanjung Jambung Barat pada pemilu tahun 2024 nanti, kami telah menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, sebesar 234.583, yang terdiri dari laki-laki 120.577, kemudian perempuan, pemilih perempuan, selainnya 114.006. Kemudian dari total DPT yang kita tetapkan ini tersebar di 1.020 TPS, di mana terdiri dari TPS reguler sebanyak 1.018, dan TPS khusus ini ada di LQ sebanyak 2. Jadi total TPS kita adalah di Tanjung Jambung Barat untuk pemilu tahun 2024 sebanyak 1.020. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan